Sampai jumpa di video selanjutnya Ada Javelin, ada Milan, dan ada Enlo Selain yang dibawa oleh Infantri, ada rudal AT-9 Ataka Yang dibawa oleh helikopter serang Mi-35 milik penerbat Walaupun punya banyak rudal anti-tank berpemandu yang canggih Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat bukan satu-satunya angkatan yang mengoperasikan jenis senjata tersebut Korps Marinir Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut punya AT-5 Sprendel Rudal anti-tank berpemandu buatan negeri beruang merah Soviet AT-5 Sprendel atau 9M113 Konkurs adalah rudal anti-tank berpemandu generasi kedua Yang dikembangkan biro desain tula milik Uni Soviet mulai tahun 1970 Dan pertama kali masuk layanan pada tahun 1974 AT-5 Sprendel adalah rudal anti-tank berpemandu yang masih menggunakan teknologi saklos dengan pemandu kabel Saklos, akronim dari Semi Automatic Command to Line of Sight Mengharuskan operator rudal, mengarahkan tembakan rudal hingga mencapai target Berbeda dengan sistem tembak dan lubakan pada rudal anti-tank berpemandu modern seperti Javelin Performa rudal AT-5 Sprendel lumayan mengesankan untuk ukuran rudal anti-tank tua Rudal AT-5 memiliki kecepatan luncur 80 meter per detik Dan secara cepat dapat meningkat menjadi 200 meter per detik Berkat dukungan bahan bakar solid fuel motor pada rudal Sedangkan jarak tembak efektif rudal ini mulai dari jangkauan 70 meter hingga 4 kilometer Rudal AT-5 mengusung amunisi tandem HE-AT atau Hex Explosive Anti-Tank Yang dapat menembus lapisan baja setebal 925 mm Khusus untuk menghancurkan tank dan perkebuan lawan Rudal AT-5 Sprendel telah diekspor ke 41 negara di luar Uni Soviet Salah satunya adalah Indonesia Dengan korps marinir TNIAL sebagai penggunanya Walaupun Indonesia tidak membeli paket rudal AT-5 Sprendel secara terpisah Melainkan datang bersama dengan 40 unit kendaraan tempur BMP atau BFP2 Bekas paket Slovakia dan Ukraina pada tahun 1998 dan tahun 1999 Sekian video pembahasan alutsista yang dapat kami sajikan pada kesempatan ini Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini Sampai jumpa di lain kesempatan Bye-bye Sampai jumpa di lain kesempatan